Intro Teman-teman pada tahun ini hari pahlawan itu jatuh pada kamis 10 November 2022 For your information hari pahlawan ini merupakan hari nasional Yang dikasihkan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur lebih dulu nih Kira-kira gimana ya sejarah dari hari pahlawan 10 November ini Simak selengkapnya di Tribun News Style pada kesempatan hari ini Dan Hakim bakal menemani kamu buat ngejelasin sejarah hari pahlawan 10 November Dan para pahlawan itu telah berjuang merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia Itu sudah kita pahami semua bahwa hari pahlawan itu juga diperingati setiap 10 November Itu bukan termasuk dalam hari libur nih ya teman-teman ya Hari libur, hari libur maksud gue Nah hal itu juga ditetapkan dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno saat itu Melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 Tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur Nah diketahui hari pahlawan ini memiliki sejarah yang sangat panjang Dan aku kasih spilnya dilansir langsung dari kemedikbud.go.id Hari pahlawan yang diperingati di tanggal 10 November ini Upaya untuk mengenang para pahlawan yang sudah melakukan pertempuran besar di masa lalu nih ya teman-teman Pertempuran besar itu terjadi pada 10 November 1945 Antara tentara Indonesia dengan pasukan Inggris Hal ini menjadi pertempuran pertama Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia Dan masuk dalam sejarah revolusi nasional Indonesia yang menjadi simbol perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme Dimulai dengan genjatan senjata antara Indonesia dengan Inggris pada 29 Oktober 1945 Hingga akhirnya bentrokan itu memuncak Puncak bentrokan itu terjadi setelah Brigadir Jenderal Malabi terbunuh pada 30 Oktober 1945 Kemudian Brigadir Malabi merupakan pimpinan tertara Inggris yang berada di Jawa Timur waktu itu Hal tersebut membuat pihak Inggris itu marah besar dan mengganti pimpinannya dengan Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansark Dan selain itu pihak Inggris juga mengeluarkan ultimatum bahwa 10 November 1945 meminta Indonesia untuk menyerahkan senjata Dan berhenti melakukan perlawanan kepada Afne dan Nika Serta mengancam juga akan menggembur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara apabila Indonesia tidak mematuhi perintahnya Inggris Namun ultimatum tersebut tidak ditaati oleh masyarakat Surabaya dan mengakibatkan pertempuran yang sangat dahsyat selama kurang lebih 3 minggu Dilansir dari semarangkota.go.id dalam medan perang tersebut mengakibatkan 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban 150.000 warga terpaksa meninggalkan Surabaya Sedangkan para para jurid Inggris yang tewas berjumlah 1.600 di Surabaya Yang saat itu jadi mendapat julukan Nerala ya Kemudian kota Surabaya dikenang sebagai kota pahlawan Diketahui dalam peristiwa ini ada sosok yang dinilai Yaitu Bung Tomo yang menggerakkan dan mengorbankan semangat rakyat Surabaya Seruan Bung Tomo yang berhasil mengobarkan semangat adalah Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka Semboyan kita tetap merdeka atau mati Nah seruan itu juga diseberluaskan dalam siaran-siaran radio Sehingga bantuan dari rakyat Surabaya berdatangan dari berbagai penjuru baik dalam bentuk tenaga maupun logistik Makna dari pahlawan ini memang untuk mengenang serta mengingat berapa besar sih jasa perjuangan para pahlawan Yang telah gugur dalam pertempuran itu dan dikutip dari Medan Tourism Saat itu para pahlawan harus bertempur untuk mempertahankan kemerdekaan kita Indonesia Saat itu juga senjata Indonesia sangat sedikit dan mengharuskan menggunakan senjata dari bambu runjing Para pahlawan tersebut juga tengah gagah dan berani melawan tentara Inggris Terdapat salah satu tokoh terkenal dalam perjuangan itu yaitu Bung Tomoh Yang mengobarkan bahwa semangat para pemuda Surabaya melalui siaran radio di sana Selain itu terdapat juga ungkapan bahwa bangsa yang besar ialah bangsa yang menghargai dan menghormati jasa pahlawannya Yang mempunyai arti apabila suatu bangsa tidak memiliki pahlawan Maka tidak akan adanya yang bisa dibanggakan dari bangsa tersebut Selanjutnya kalau suatu bangsa tidak punya sesosok yang dibanggakan Berarti bangsa tersebut belum memiliki harga diri Ini tadi makna dan juga makna hari pahlawan serta sejarah singkat dari hari pahlawan Semoga ya kita berdoa Pahlawan-pahlawan kita itu selalu mendapatkan sisi terbaik di sampingnya Tuhan Di sisi Tuhan dan pasti ini sebagai pengingat kita sebagai anak-anak muda Anak-anak generasi muda di era sekarang Bagaimana sih cara kita untuk menghargai jasa para pahlawan di era yang sekarang ini Dan sudah pasti kita harus menjadi pahlawan untuk bangsa dan negara kita Indonesia Selamat hari pahlawan Yang dinantikan juga tanggal 10 November besok Kita persiapan dulu ya Persiapan mental, persiapan kata-kata bijak juga Untuk di social media And then ya kita sambung lagi di Tribun New Style berikutnya Thank you for the time Cuci tangan sampai bersih Cukup sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih.